Kebebasan apa yang ngasih ke orang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejak presiden, orang mencemok presiden, orang mendungu-dungukan presiden juga kita, tiap hari kita dengar, kita lihat. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah ini menurut saya jawaban yang cerdas yang dilakukan oleh presiden Jokowi Dodo dalam menjawab pertanyaan Karni Ilyas tentang kebebasan berpendapat. Penasaran jawaban presiden Jokowi Dodo seperti apa? Seperti ini. Yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang dikit. Ah kebebasan apa yang ngasih ke orang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemok presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Iya saja mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Kelihatannya presiden Jokowi Dodo mendengar tentang kebebasan berpendapat yang dilontarkan oleh Karni Ilyas. Seolah-olah gregetan lah. Kurang apa lagi setiap kali kita mendengar yang mendungu-dungukan presiden, yang menghina presiden. Semuanya bisa kita lihat dengan jelas. Kurang apa lagi coba. Presiden Jokowi Dodo menurut saya sudah sangat demokrasi sekali. Kebebasan berpendapat sangat dihargai oleh presiden Jokowi Dodo. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya. Meskipun kita ini orang timur, yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata kerama yang baik. Tapi sekarang kita sudah, menurut saya sudah sangat liberal sekali. Nah menurut saya itu adalah jawaban yang keren sekali dari presiden Jokowi Dodo yaitu Karni Ilyas saja sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ketika jawaban presiden Jokowi Dodo seperti itu. Ya menurut saya presiden Jokowi Dodo tidak pernah melaporkan yang telah menghinanya. Bahkan yang sudah mendungu-dungukan presiden Jokowi Dodo tidak pernah satupun yang dilaporkannya. Bahkan kemarin pada tahun 2017 kalau nggak salah. Ada yang menghina presiden Jokowi Dodo malah diundang ke istana. Dan Iryana Jokowi Dodo malah memberikan bingkisan kepada orang yang telah menghina orang nomor satu di Indonesia itu. Jadi kurang apa coba di era kemungkinan presiden Jokowi Dodo tentang kebebasan berpendapat. Jadi menurut saya Pak Karni Ilyas mengatakan ke presiden Jokowi Dodo tentang kebebasan berpendapat menurut saya salah alamat. Karena menurut saya presiden Jokowi Dodo adalah presiden yang sangat menghargai kebebasan berpendapat. Terbukti tidak pernah melaporkan satupun yang menghina presiden Jokowi Dodo. Nah maka dari itu karena presiden Jokowi Dodo kalem, sering di fitnah, sering di olok-olok. Makanya ada pendukung presiden Jokowi Dodo yaitu tanpa bayaran dan macem-macem yaitu namanya baser-baser. Ya orang-orang oposisi menyebutnya baser padahal itu adalah gerakan loyalitas tanpa batas. Tanpa dibayar kesadaran dari hati nurani. Oke untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Presiden Jokowi Dodo menilai kebebasan berpendapat dalam iklim demokrasi di Indonesia tidak ada yang berkurang. Hal itu dibuktikan Jokowi dengan banyaknya pihak yang menjelekan dan memaki dirinya. Awalnya Jokowi menilai yang harus diperbaiki bersama dalam kacamata demokrasi. Yakni bagaimana bisa menuju kepada sebuah demokrasi gagasan atau ide. Jadi yang disampaikan itu gagasan-gagasan yang disampaikan itu adalah ide-ide. Dan kita ingat bahwa lima kali pemilu bisa dilalui dengan aman dan damai. Kata Jokowi saat dua wancara khusus oleh Karni Ilyas pada dilihat Jumat 19 Agustus 2022. Jokowi menambahkan bahwa pemerintah ingin mengedepankan demokrasi. Gagasan itu ketimbang menonjulkan identitas. Ada kampanye sampai gontok-gontokan lebih kepada kampanye ide dan gagasan kata dia. Soal kebebasan berpendapat, Jokowi menegaskan tak ada yang berkurang. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki presiden, mencemoh presiden setiap hari kita dengar. Orang mendungungkan presiden juga kita dengar setiap hari. Ujar presiden Jokowi dodo. Jokowi juga menilai iklim demokrasi di Indonesia sudah sangat liberal. Meskipun corak masyarakat Indonesia yang ketimuran dan kerap diidentikan dengan sifat santun dan tata kerama yang baik. Tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya marah dan melaporkan ke polisi. Nah itu sudah ke wilayah yang lain. Ujar presiden Jokowi dodo. Diketahui presiden Jokowi dodo mengungkapkan demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa. Apalagi sebagai orang timur yang mengedepankan kesantunan. Kini Jokowi menilai orang Indonesia sudah sangat liberal. Sebagai kepala negara, Jokowi berharap memilu 2024 yang akan berlangsung. Tidak ada lagi politik identitas. Dalam wawancara eksklusif bersama pemimpin redaksi TV One, Karni Ilyas yang tayang pada Rabu 17 Agustus 2022. Presiden Jokowi dodo belak-belakan mengungkapkan soal perkembangan demokrasi Republik Indonesia hingga situasi politik yang makin menghangat jelang pemilu 2024. Berikut wawancara Karni Ilyas bersama presiden Jokowi dodo. Menurut bapak, bagaimana perkembangan demokrasi kita? Ya baik. Dan memang menurut saya yang harus diperbaiki adalah sebuah demokrasi gagasan. Demokrasi ide. Artinya yang disampaikan itu adalah gagasan-gagasan yang ada ide. Dan kita ingat lima kali pemilu. Alhamdulillah semuanya bisa dilakukan dan dilalui dengan aman, dengan damai. Dan juga demokrasi kita sudah pilkada, sudah pilpres semakin meriah dan semakin banyak partisipasi. Masyarakat yang terlibat masuk kepada demokrasi gagasan. Demokrasi ide ini, kualitas demokrasi kita akan lebih baik. Dan kita ingin mendorong ke sana. Bukan lagi kampanye yang mengedepankan politik identitas. Ada kampanye sampai kontok-kontokan lebih ke kampanye menurut saya nanti. Kampanye gagasan itu yang kita harapkan ke depan. Semakin ke sana semakin membaik. Tapi publik ada yang menganggap kebebasan berbicara masih kurang pak. Ah, kebebasan apa yang masih kurang? Orang-orang memagi-magi presiden. Orang menginap presiden. Orang mengejek presiden. Orang mencemoh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungung-dungungkan presiden. Yang tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa saja. Mau seperti apa lagi yang diinginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali. Menurut saya, kita ini meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika, dan tata kerama yang baik. Tapi sekarang kita sudah, ya sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni tidak melihat? Ya, tapi kalau sudah masuk misalnya wilayah yang menghina orang, dan orang yang melapor ke polisi itu sudah, wilayah hukum itu yang bekerja. Kalau pemilu yang akan datang, bagaimana prediksi Bapak? Ya, ini yang pertama. Ini adalah pertama kali kita mengadakan pemilu serentak dengan pilkada serentak di tahun yang sama. Ini pertama kali. Jadi, kalau melihat sekarang, yang apa kita rasakan, ya kelihatannya kok biasa-biasa saja ya. Seperti yang lalu. Seperti lima kali pemilu yang lalu. Saya kira akan aman dan akan damai. Tetapi, karena zamannya sudah berubah, ya kita harusnya mau mulai memanfaatkan teknologi. Adopsi teknologi untuk menciptakan infrastruktur digital untuk demokrasi kita. Saya kira, apakah kita sekali lagi harus mengurangi kampanye-kampanye yang melibatkan mobilisasi masa? Saya kira kita menggunakan VCon, Video Conference, atau menggunakan media informasi yang kita miliki, sehingga juga biaya bisa ditekan. Terima kasih telah menonton!